Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ma'arif NU Sehingga anak-anak yang sekolah disini Betul-betul Tidak rugi insya Allah Karena pelajaran agamanya banyak Pelajaran umumnya Bersih sama dengan sekolah yang lain Kemudian ditambah Khusus untuk L.P. Ma'arif ada pelajaran Aswaja Atau Ahli Sunawal Jamangan, seperti itu Kemudian Hal lain yang perlu saya sampaikan bahwa Acara hari ini Merupakan rangkaian kegiatan Dalam rangka hari Lahir MTS Ma'arif NU Ke-47 Karena Secara formal MTS ini Lahir pada tanggal 1 Januari 1977 Dan saya Termasuk Alumni yang pertama Ya makanya Kaosnya pakai tulisan Tamatan MTS Pitu-pitu Nah ini berarti Maksudnya tamatan MTS tahun 1977 Ini saya termasuk Apa namanya Alumni yang pertama Ini tolong yang Kebetulan pakai kaos Pitu-pitu Coba naik Ya ini memperkenalkan Ini kakak-kakak Kakak paling bareng Ya kakak paling bareng Ya kakak paling bareng Maksudnya disini Oleh kita Ya yang pakai Kaos Tujuh Pitu-pitu Ini merupakan Alumni yang pertama Yang semagadir Jumlahnya waktu itu Belum banyak ya Tidak seperti sekarang Siswanya sudah 398 Waktu Pak Jus Jadi siswa disini Siswanya hanya 18 Itu dua kelas Ya 18 dari satu kelas Hanya sembilan Ya Sedikit sekali Karena waktu itu Tahun 77 Belum banyak anak Yang mau sekolah Ya Kedua ya Belum dikenal Sehingga Jumlahnya sedikit Karena baru berdiri Ya Tetapi sekarang Alhamdulillah Sudah Banyak siswanya Hingga sekarang Ada 14 Rombel Ya 14 Rombongan Yang belajar Monggo Ini untuk Angkatan Pitu-pitu Yang pakai Taos Pitu-pitu Mohon naik Monggo Sambil menunggu Sambil istirahat Nanti Akan Diserahkan Hadiah-hadiah Hiburan Ya Dorpris Dorpris Ini banyak sekali Sulit dihitung Payungnya Banyak sekali Belum lagi Yang kecil-kecil Kalau yang besar-besar Ya Yang Dipsnya besar Gitu ya Kemudian Disamping Menyerahkan Hadiah Atau Menyerahkan Dorpris ini Nanti juga akan Diserahkan Piala Juara Lomba Bermacam-macam Ya Yang lomba Yang dilaksanakan Di luar Untuk Kalangan Luar MTS Ini ada Lomba Hedro Yang dilaksanakan Kemarin Diikuti Oleh Dua Kategori Kategori Anak-anak SD EP Dan Kategori Ibu-ibu Ternyata Meriah sekali Sampai sore Kemarin Dan Ternyata Bagus-bagus Sekali Sehingga Yuri Sampai Bingung Ini Mana Juaranya Mana Juaranya Tapi Tetap Ada Yang Paling Baik Ponggong Guru Olahraga DSB Terakhir SD Kenitanya Pak Dawan Letang Sekarang Ikut Mengelola Mengelola Membina Anak-anak Di MTS Maring NU Satu Gedung Banteng Kemudian Tadi Saya Lihat Yang Pakai Satunya Lagi Bapak Subyansuri Mantan Perangkat Desa Gedung Banteng Tepang Cara Pelunis Menggambangku Kata Ini Kakak Kata Mbarem Ya Ini Kakak Kalian Siswa RTS Ini Kakak Kalian Mbarem Kakak Yang Pertama Kalian Adalah Kak Adik Yang Ke 47 48 Dan 49 Ini Kakak Mbarem 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 Sambil Menunggu Ini Adik Dan Istirahat Ada Testimoni Atau Kata-kata Apa Mbarem Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Saya Berbeda Berbeda Bersambung Berbeda Bahasa Bahasa Inggrisnya Cuma Satu Kata I Love You Bahasa Jerman Atau Bahasa Bahasa Chinanya Saya Cuma Satu WC Teng Taimoh Nah Itu saja Jadi MTS Mak Arif Kedung Bandeng Yang Kami banggakan Yang Di Doe Dautok Subhanallah Perkenalkanlah Saya Beton MTS Kedung Bandeng Tahun Semu Satus Bitung Poluk Bitu Nyong Alhamdulillah Saya Masuk Ketanah Ini Gedongnya Dua Yang Di depan Itu Baru Di Tiga Ruangan Satu Gedong Penduk Di Pester Dan Ditempati Oleh Kantor Urusan Agama Di belakangnya Masih Hutan Ini Yang Untuk Begiri Saya Kayu Kayu Tidak Nyalah Nyong Ruhu Negatakan Tapi Karena Saya Peduli Dan Saya Rumah Dilahirkan Dibesarkan Dan Sedikit Diberi Ilmu Saya Menerima Sedikit Padahal Disini Diberikan Ilmu Yang Sangat Banyak Manfaat Manfaatnya Dan Hikmahnya Tapi Karena Saya Untuk Besok Dari Oliem Musjidik Tapi Nusewu Tidak Ketinggalan Pula Nusewu Orang Lagi Pamer Tapi Untuk Memamerkan Bahwa Sanawiyah Orang Dari Kayim Ternyata Dari Lurah Jadi Saya Berbicara Di Ketangan MTS Orang Menerima Menerima Tapi Kalau Di Dalam Ini Bukan Pamer Tapi Kenyataan MTS Saya Bisa DPR Bisa Dari Bupati Orang Jadi RT Pak Iksan Pak Iksan Ladi Melung Juga Tamatan MTS Dari DPR Pak Iksan Melung Melung Kutrit Jadi Terutama Kepada Adik-adik Monggo Semangat Panjenengah Nanti Menjadi Orang Sukses Dan Jangan Lupa Membawa Nama MTS Ma'arif Kedung Bandeng Sekian Waktu Kami Kebalikan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya nanti Ada 12 Hidupan Pertama Hidupan Hidupan Akan Dihambil oleh Ini Yang pakai Kos Tamatan Pitup-Pitup Tapi Sebelumnya Saya ingin Bertanya Dulu Siapa Yang Tapi Angkat tangan Tidak Bukan Jawab Bersama Kapan MTS Ma'arif NQ Satu Dupanteng Dilahirkan Angkat tangan Ya Ya Bagus Sini 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 Maju 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 Apa Apa Ya Oke Sebutkan Nama Dari Mana Dulu Namanya Siapa Dari Mana Namamu Siapa Namamu Nama Ternyata kami beri kesempatan untuk bapak-bapak yang di depan ini alumni mps-marif NU tahun 1977 untuk mengambil tiket 12 untuk hadiah hiburan ya wapak-wapak terlewak terlewak silahkan penelaki kakis Anda hadiah hiburan tapi cukup lumayan juga 12 hadiah hiburan nanti masih banyak lagi diaduk-aduk dulu siapakah yang berhadiah hiburan pertama pada pagi hari ini bapak-bapak kepala materi tadi untuk pengampil ya tiga lembar karcis kemudian Pak Kadeh sekali kesur Pak Musole ambil tiga karcis kemudian Bapak Subyam Suri mengambil tiga karcis atau kartu undian hadiah 12 hadiah hiburan monggo Pak Tony Pak Tony Wijaya dari gedung panting buruk jaskas kita ya terima kasih selanjutnya bapak ibu yang saya hormati ini tadi saya mengisi sambutan ya oleh karena itu saya tutup dulu kemudian dilanjutkan pembagian-pembagian jorris banyak salah mohon maaf wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada bapak-bapak terasal dan nasi tahun 77 silahkan untuk turun ke panggung agar kami bacakan kemudiannya terima kasih bapak terima kasih pas selamat menikmati